Tak banyak orang yang memiliki pemikiran kreatif seperti satu orang ini Kenapa? Bagaimana seseorang ini bisa memberikan sebuah dampak luar biasa bagi bisnis-bisnis yang dijalankannya Dan ternyata bisa menciptakan momen-momen yang hype dan berulang Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Arief Muhammad Seorang influencer yang berawal dari Youtube Bahkan dulu sebelum masuk ke Youtube main di Twitter, pocong ya Masuk ke Youtube dan sekarang main di Instagram Sangat-sangat luar biasa viral Dengan engagement yang sangat luar biasa, dengan flow yang jutaan Bahkan konon katanya setelah fenomena iku-ikuan Followers yang naik hingga 2 kali lipat Hanya dalam waktu beberapa hari saja Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa pelajari Bagaimana dia melakukan sebuah marketing yang sangat kreatif Dan bisa booming hingga meledak di pasaran Perasaan? Tonton sampai beres Oke teman-teman balik lagi bareng saya di WK Prologa Jadi gini bahwa saya beberapa bulan yang lalu Tepatnya beberapa bulan yang lalu pernah ketemu dengan sosok yang satu ini Namanya adalah Arief Muhammad Saya mengenalnya sudah sejak lama Sejatinya follow dia juga sejak lama Cuma baru pertama kali ketemu ya pada saat di Bandung Kita ada lagi ada proyek salah satu hal yang ingin kita kolaborasikan Dan artinya ngobrol panjang lebar disitu Pada saat pertemuan pertama saya dengan beliau Memang saya langsung mendapatkan impresi sangat luar biasa Ini orang bukan orang biasa Ini punya kecerdasan di atas rata-rata Ini orang sangat luar biasa Bisa memberikan sebuah influence buat orang-orang di sekitarnya Maka tidak heran dia dinyalakan sebagai seorang influencer The real influencer Bagaimana bisa memberikan pengaruh Bahkan menciptakan hype moment Menciptakan sebuah trend yang bisa menjalar kemana-mana Nah hari ini saya akan bahas tentang fenomena ekoi Yang sudah saya bahas juga di video yang lain Kalau misalkan anda belum tonton Silahkan tonton video saya yang lain yang ada disini Dan jangan lupa juga anda untuk terus subscribe channel youtube saya Karena saya bahas banyak tentang bisnis Jualan di digital marketing di channel ini ya Jadi bunyikan loncengnya subscribe juga Nah yang ini saya bahas di video kali ini adalah Bagaimana anda bisa meniru marketing kreatif Yang bisa memboomingkan produk anda Seperti halnya Arief Muhammad lakukan Saya kawan-kawan sebagai orang yang sekarang sering kali melakukan launching Sama seperti yang mungkin juga orang-orang lakukan Bulan ini saya launching lebih dari 4 produk Bahkan setiap bulan saya launching beberapa bisnis Jadi saya melakukan proses launching hampir tiap bulan Kalau orang lain sebulan hanya launching 3 produk Mungkin kalau di total dari semua brand Saya mungkin lebih dari 20 produk setiap bulan Alasnya ada pola-pola yang saya lakukan Yang itu juga ternyata dilakukan dan dipolakan juga oleh Arief Muhammad Secara tidak sadar Bedanya adalah saya bukan influencer Seorang Arief Muhammad Saya berawal dari seorang pengusaha Yang membangun bisnis dan tim masing-masing Masing-masing bisnis untuk menjalankan proses bisnisnya Baru-baru ini yang saya takjub dengan Arief adalah Bagaimana brand yang dipegangnya selalu bisa jadi sangat meladak Bagaimana dulu ketika bekerjasama dengan Dimas Dimas adalah seorang entrepreneur dalam dunia fashion Dimas Marian gitu kan dengan brand yang namanya Prep Studio Viral dengan adanya Balego Besar Bagaimana kemarin pada saat bikin kerjasama dengan Kang Dandi Beliau adalah seorang pengusaha di bidang bakso Bakso Aceh Akang yang juga pernah saya bahas Bakso Aceh Akang disini Itu juga viral Termasuk kemarin baru-baru ini kita melihat di Instagramnya Ada proses bagaimana dia itu ketika Kena Covid Ketemu sama Sadam Itu kan salah seorang kawannya Yang juga dalam bidang fashion Dan akhirnya itu nyata ada sebuah story yang dibangun Setelah itu Setelah Covid selesai Ya dia setelah lepas dari Covid Setelah sehat Eh malah bisnis di Erigo Ini brand yang sehat luar biasa juga Apa sih pelajarannya? Bagaimana kita bisa menerusi seorang Arief Mamat Agar juga kita bisa Menjadi orang yang sangat kreatif Dan bisa memperhatikan dalam bisnis kita masing-masing Satu kawan-kawan Yang dilakukan sama Arief Itu selalu membuat sesuatu yang baru Something new Rasa-rasanya Konsep-konsep videonya Konsep-konsep campaign ataupun marketingnya Selalu ada yang baru Ada yang joget Ada yang begini Ada yang begitu Ada yang begitu Aneh-aneh Gitu kan Ini adalah sesuatu yang luar biasa Kadang kita Saya pribadi Saya tidak bisa memungkiri Saya kadang Campaign saya itu-itu aja Tidak ada yang baru Gitu kan Ya sudah kebaca polanya itu Ya sudah gitu saja Tapi Arief berbeda Dia menciptakan sesuatu yang baru Oh kalau kemarin Gak boleh kayak gini lagi Dia pakai cara yang gimana Oh kalau gini Ya maka begini Nah ini adalah Sangat-sangat luar biasa Nah maka Anda sebagai seorang pengusaha Sebagai seorang pebisnis Jika membuat sebuah campaign Narasi Konten Maka ciptakanlah sesuatu yang baru Dengan konsep yang baru Saya pun pernah Satu pesawat dengan CEO Ex-CEO dari Bukalapak Ahmad Zaki Waktu itu saya ngobrol panjang Dengan beliau Pada saat ngisi di acara bareng Saya tanya Apa yang berbeda dibandingkan Produk marketplace yang lain Di antara produkmu Di Bukalapak Jawabannya apa Campaign kita seluruh berbeda Dan unik Haram hukumnya divisi konten itu Mengulang campaign yang sama Wah gila Artinya apa Ini sangat-sangat luar biasa Butuh otak kreatif Untuk menciptakan sesuatu yang baru terus Maka tak heran Ketika sekarang melihat Ada lagi yang baru Ada yang lagi baru Sebulan pasti ada yang baru terus Itu yang dilakukan sama Revo Amai Pertanyaannya adalah Apa yang baru dari diri anda Dan bisnis anda Di bulan ini Apakah ada Kalau enggak ada Ciptakan segera Itu nomor satu Yang kedua adalah Dia pandai dalam membuat sebuah story Cerita Cerita apapun Bahkan iku-ikuan sendiri Itu adalah sebuah cerita Bagaimana membagi Kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya Dengan para followersnya Dengan sesuatu yang sederhana Membagikan uang jutaan rupiah Satu juta Tiga juta Lima juta Bahkan produk-produk Hanya sekedar mengirim teh Mengirim kes kelapa Dan segala macam Pizza dan lain Itu adalah sebuah cerita Bagaimana dia bercerita Tentang misalkan Nanti ada apa Dan segala macam Dan itu luar biasa ceritanya Mungkin kalau misalkan Teman-teman Ya sering mendengar Sebuah quote yang sangat menarik Dan populer dari Seth Godin Bagaimana marketing itu adalah Pada dasarnya Kita mesti pandai-pandai Membuat cerita Dan ini yang dilakukan oleh Arief Muhammad Nah maka Cerita apa yang ingin anda buat Saya kawan-kawan Kalau bicara Ngomongin saya nih Saya selalu membuat cerita Di setiap tahunnya Cerita dulu pada saat saya bangkrut Bangkrut Rugi 7,7 miliar Proses ini selalu Saya cerita Namanya ceritanya Bangkrut Selama 3 tahun Eh sakit Cerita tentang sakit Buat saya bisa Bangkit dari rasa sakit Apa disaat dokter Orang vonis ini lewat Saya bisa melawan kemustahilan Cerita saat saya bisa Mendedak Jago jualan Ya gak mendedak juga sih ya Jago jualan Orang-orang melihat Wah iya kan Dewa kok bisa sih 29 kali menang affiliate Jadilah kemana Jago jualan Jago jualan Cerita ketika Saya berbagi Dengan nomina yang sangat ekstrim Dengan nama Saya bikin Dengan namanya Sedekah brutal Saya ngomong sedekah brutal Saya bikin narasi lagi Bahwa Anda gak harus Kayak saya Bersedekah banyak Tapi Anda cukup Lakukan hal sederhana Tapi ngena Berbagi informasi Berbagi kebahagiaan Berbagi cerita Berbagi informasi Dan pengetahuan Dengan cara Membagikan video Tulisan Dan lain-lain Tulislah Keluarlah sebuah istilah Detonator kebaikan Saya selalu Membuat cerita Demi cerita Sadar tidak sadar Karena warna dasarnya Jika Anda ingin Didengar dan diingat Sama orang Terus menerus Cerita apa yang sekiranya Ingin Anda Orang lain itu Ingat tentang Anda Bikin cerita itu Itu nomor dua Itu pun Yang ketiga Yang ketiga Apa yang dilakukan Sama Arief Dia pandai dalam Melakukan bonding Untuk engagement Dengan followersnya Saya termasuk Yang banyak belajar Dari dia Semenjak Saya bertemu Waktu itu Dan akhirnya Saya harus mencari tahu Sosok Arief ini Seperti apa Secara mendalam Saya banyak kepo Chat gitu kan Terus juga lihat Commentnya Statusnya Sejiknya Dan segala macam Oke ini orang Kayak begini Menarik juga Dan segala macam Dan salah satu Hal yang sangat Saya takjub adalah Bagaimana dia Membuat bonding Dengan followersnya Makanya kenapa Pada saat jualan Jualan baju Laku Jualan mobil bekas Laku Jualan motor Laku Jualan apa Laku Karena ada bonding Yang sangat kuat Ingat teman-teman Di era digital Content is king Tapi engagement Is kong Ini untuk menunjukkan Bahwa engagement Itu lebih penting Daripada konten itu sendiri Sebuah conversation Sebuah interaksi Sebuah bonding Akan menciptakan Sebuah ikatan Yang sangat kuat Pada saat Di antara kita Dengan juga followers Maka Apa bonding Anda Dengan followers Anda Bagaimana Anda Membangun follower Yang segera kuat Terbangun Yang namanya bonding Ataupun ikatan Apakah dengan Balas-balasin DM Apakah dengan Berbagi Berbagi harta Ataupun uang Apakah dengan Cara memberikan Sebuah sesuatu Yang memang Anda ingin sampaikan Seperti Iko-Iko Yan Misalkan Apa kira-kira Cara Anda Arief melakukan itu Balasin komen Chat Di scan Di story Balasin Nah ini Sekarang juga Perlu kita lakukan Bonding Ikatan Jangan cuma Sekedar Banyak-banyak Followers Banyak follower Alhamdulillah Cuman Gimana caranya Anda bangun Ikatan Ataupun bonding Dengan follower Tersebut Itu yang lebih penting Itu nomor tiga Dan yang terakhir Adalah Apa yang bisa kita pelajari Dari seorang Arief Dari sosok yang luar biasa Ini adalah Bagaimana Dia selalu Memicu Yang namanya Rasa Penasaran Trigger Trigger Yang namanya Curiousity Kita patut curiga Kepada sosok Yang satu ini Ketika Tiba-tiba upload motor 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 Pasti ada sesuatu yang Akan di launching nanti Ketika patut curiga Ketika dia posting Baju Baju Pasti ada sesuatu yang Di launching nanti Tapi pinternya Dia adalah Dalam membuat Sebuah alur cerita ini Dan bikinlah penasaran Sama followersnya Yang karena dia followersnya Dia tidak melihat Pola itu Nah kita Karena kita ini Bu bisnis juga Saya juga seorang NLP yang bisa Model banyak orang Ada ketemu polanya Dan empat pola ini Yang perlu kita Tiru Dari sosok Arief Mahama Apa saja tadi Kalau Anda ingat Nomor satu Bagaimana Anda menciptakan Sotong yang baru Kedua Kedua Bagaimana Anda Panda dalam melakukan Sebuah cerita Ketiga Bagaimana Anda Panda dalam Membangun Sebuah bonding Atau peningkatan Engagement Yang terakhir adalah Bagaimana Anda Membangun Sebuah rasa penasaran Di setiap Postingan Dan cerita Anda Ya Ingat teman-teman Semua Ini perlu dipraktikkan Tidak cuma sekedar Dikoleksi ilmunya Ilmu-ilmu yang saya bagikan Ada banyak lagi Kalau misalkan Anda Tonton video saya yang lain Jadi pastikan Anda sudah subscribe Tombol merahnya Dipastikan berubah warnanya Dan tombol warna Loncengnya Pastikan dibunyi Supaya nanti Pada saat Kita upload Anda dapat Informasi Ataupun notifikasinya Itu saja mungkin Untuk video kali ini Insya Allah kita akan Mudah lagi Kekuatan Luar biasanya Teman-teman kita Influenya yang lain mungkin Atau bisnis-bisnis yang lain Yang bisa kita praktekan Dalam bisnis kita Masing-masing Dan ini semuanya gratis Tanpa Anda bayar Sama sekali Di Youtube Channel DWK Progres Sekali lagi Terima kasih banyak buat kalian Saya doakan terbaik Semoga kalian Jualannya makin laris-maris Seperti yang dirasakan Sama Arief Mahama Terima kasih telah menonton